Hah, VGA under 300 ribu Mungkin itu yang kepikiran di banyak orang Kalau kalian dengar, VGA di bawah 300 ribu pasti sudah kepikiran kemana-mana Mungkin ada beberapa orang yang kepikiran gak mungkin ini VGA bisa dipakai Terutama untuk PC-PC yang memainkan game-game jaman sekarang cuy Ya jelas itu udah gak bisa ya cuy, gak bisa kita debat lagi Apalagi kalau kalian cuma belinya VGA-VGA second Yang mana VGA itu mungkin masih DDR3 dan juga DDR2 makanya cuy Kalau ada ya cuy Mungkin next time kita bakal coba VGA DDR2 ya cuy Buat main game itu kayak gimana Tapi kita masuk ke konten ini dulu Dan pada video kali ini kita akan membahas VGA yang saya rasa harganya di bawah 300 ribu Namun masih banyak aja ya cuy Orang yang kepikiran buat beli VGA ini Tapi saya rasa cukup worth it sih kalau kalian pakai di PC kentang dan buat main game-game ringan Ya oke sebelumnya seperti biasa kita opening dulu Oke guys kembali lagi bersama saya Didi di DDM Gamesy Ya jadi pada video kali ini saya akan membahas VGA juta umat yang mungkin masih banyak orang-orang itu bertanya ya Apakah VGA ini bagus untuk dipakai? Apakah VGA ini bagus ataupun layak untuk digunakan di PC kita sebagai display utama? Dan yang paling penting apakah VGA ini bisa digunakan untuk bermain game? Dan saya jawab semuanya bisa cuy Saratan ketentuan yang berlaku ya cuy Jadi untuk bermain game kalian pasti sudah tau lah Saya terdiri ya cuy Kalau VGA ini udah tua ya cuy Jadi kalau kalian pakai buat main game di tahun 2024 ini Kalian saya rasa udah gak worth it banget cuy Apalagi kalau kalian buat main game-game yang GPU pun Yah mau gimana lagi Tapi berhubung masih banyak ada yang tanya ya cuy Entah itu di Facebook dan juga di Youtube Jadi cukup menarik untuk saya bahas pada kesempatan video kali ini Ya karena untuk VGA GT 430 ini Type memory-nya dia masih DDR3 Dan itu saya rasa sudah gak cukup worth it banget ya cuy Karena DDR3 pasti skeptis kalau kita dengernya ya Ditambah ini juga seri dari GT ya cuy GT ya cuy GT itu murahnya Nvidia ya cuy Buat spek low-end ya Ya tapi gak apa-apa nanti kita tes aja Seperti biasa pada bagian akhir video Jadi untuk pengetesan ya cuy Nanti saya akan bagi 2 sesi Saya menggunakan sesi Windows dan juga sesi Linux Karena untuk sesi Windows itu Ada beberapa game yang gak support di Linux ya cuy Jadi dia itu pakai anti-cid Dan anti-cid itu gak support di kernel Linux Jadi saya akan pisahkan 2 game ya cuy Kayak biasanya saya sandingkan yang Windows sama Linux itu Buat perbandingan FPS Jadi ini nanti kita masukkannya ke sesi yang berbeda Jadi untuk spesifikasi GT 430 ini cuy Jadi ini saya dapat yang dari merek Sotak Dan varianya adalah 1GB DDR3 Sebenarnya kalau kalian beli ya cuy Itu ada 3 varian Yang 512MB Ada juga yang 1GB Dan juga ada yang 2GB ya Oke untuk spesifikasinya ya Saya ambil dari Tech Power Up Untuk arsitektur Si Vega ini dia berada pada arsitektur Fermi ya cuy Jadi udah ketinggalan zaman ya Karena udah gak di update lagi Drivernya sama Nvidia Untuk PCI-nya dia itu pakai PCI 2.0 Jadi kalau kalian pakai PCI 3 ya mentok di 2.0 Untuk speednya Kali 16 ya cuy Lalu untuk release date-nya sendiri Si Vega ini berada pada tahun 2010 Dan ini udah tahun 2024 Yang artinya Vega ini sudah 14 tahun ya cuy Kalian mau harapin apa buat main game di tahun 2024 ini Saya rasa saya gak tau ya Kalau buat main Valorant ya gitu cuy Walaupun untuk base si Vega ini Dia memakai daerah X-11 ya cuy Tapi dia tersedia fitur dari daerah X-12 Oke kita masuk ke GPU clock Untuk GPU clocknya sendiri Bagian yang 512MB Yang 3GB Dan juga yang 2GB Dia itu mendapatkan clock sebesar 700MHz Sedangkan untuk memory clocknya Ini berbeda cuy Jadi untuk yang varian 512MB Itu lebih tinggi clocknya daripada yang varian 1GB dan juga 2GB Jadi untuk memory bass Si Vega ini masuk Nah 128bit ya cuy Untuk yang varian 1GB dan juga 2GB Selalu untuk bandwidthnya sendiri ya cuy Dia itu makan sekitar 22GB per second Jadi saya rasa ini cukup lah Untuk kita main-main game-game ringan ya cuy Selanjutnya untuk TDP ya cuy Untuk TDP-nya sendiri Dia memakan daya sebesar 49W Dengan konsumsi minimal PSU itu 200W ya cuy Untuk fiturnya Nah dia itu fitur yang saya sorot itu ada 3 ya cuy Dari TRX Terus OpenGL Dan juga Vulkan ya Untuk Vulkan-nya sendiri Dia itu nggak support Vulkan Jadi Ya kalau kalian pakai Linux Sabar-sabar aja cuy Dengan OpenGL ya Lalu untuk TRX-nya sendiri Dia itu berada pada TRX-11 Dengan fitur TRX-12 Yang mendukung ya cuy Jadi untuk best-best TRX-12 game yang mungkin masih bisa berjalan ya cuy Tapi ada beberapa game yang mungkin Bukan beberapa ya Malah banyak game yang nggak dapat berjalan secara native TRX-12 di Vega ini Contohnya seperti game Monster Hunter Rise Kalau yang kemarin itu kan kita review R5430 Itu dia kan juga memakai best TRX-11 dengan fitur TRX-12 Tapi dia itu juga udah support Kalau kita mainkan game-game kayak Monster Hunter Rise Yang membutuhkan dukungan support TRX-12 Ya kita terima apa adanya cuy Apa yang kita harapkan dari VGA under 300 ribu Lalu selanjutnya untuk OpenGL-nya OpenGL si Vega ini berada pada OpenGL versi 4.6 Sedangkan untuk si Sharder modelnya Dia itu berada pada versi 5.1 Ya oke kita langsung masuk aja ke Gimana pengetesannya Mungkin kalian agak kecewa ya cuy Karena performancenya si Vega ini Akan saya sandingkan dengan PC yang kentang juga Oke kita akan mencoba game apa aja yang playable di PC ini Oke kita langsung aja ke performancenya Let's go cuy I was born to be a fighter Had these dreams and desires I would be something better Energy got a fire in my soul It keep burning A pain that keep hurting A curse is emerging Feel the thirst Keep on working I won't stop I won't quit To the top of this shit I get lost in the work Sweat dripping Not a bitch I get mad I get pissed I get after this shit Hit the gas Feel the grip Adrenaline Never miss I'm not patient But I've learned to embrace it Cause I've been working I've been waiting Never complacent Cause I'm so close I could taste it Wanted away from everything I've been chasing I'm honest And I promise That I got this I'm launching All I've wanted It's been exhausting And I'll teach you How to harness Control their conscience You got this Yeah you got this You gotta run it Life ain't fair Life ain't fair Are you gonna win Or is the place scared I will not stop Are you prepared To get to the top Yeah you must be rare Thought I'm like Hey 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 I will not stop I will not stop I am prepared To get to the top Yeah you must be rare You got one shot Life ain't fair Are you gonna win Or is the place scared I will not stop I am prepared To get to the top Yeah you must be rare But I'm like Hey 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 I will not stop Are you prepared To get to the top Yeah you must be rare Yeah watch out I'm fighting hard For the crown Yeah no doubt I'll be the best Pound for pound I'm obsessed With winning This is my house So watch out I'm coming to the top I value Yeah I'm addicted to winning If that's a sin I'll be sinning I'm disciplined When I'm in it And this is just The beginning The money Yeah I'll be praying While helping others Make millions See I'm not selfish No villain But still I'm making The killing I'm here for greatness You can't lock me into cages Deserve to be on stages I will be the greatest Doing yourself I made it DIY from the basement I'll take my life Into my own hands My own plan Yeah I got a backbone Designing my own program I'll mentor the next wave Of the bravest So don't be late I'm about to make changes You got one shot Life ain't fair Are you gonna win Or if the place's dead I will not stop Are you prepared To get to the top Yeah you must be rare God I'm like Hey I don't ever slow up No I don't take shit I got no love For the faintest If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up No I don't take shit I got no love For the faintest If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I don't ever slow up No I don't take shit I got no love For the faintest If you wanna play tough Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!